Satu persatu komplotan maling motor bersenjata bom bondet yang meresahkan warga Kabupaten Pasuruan dan Sido Arjo berhasil ditangkap tim Jatan Raspolda Jatim. Tersangka berinisial SF, 30 tahun. Siapa sangka pemuda bertubuh ceking dan tinggi itu, merupakan anggota komplotan begal maling motor sadis. Bagaimana tidak, komplotan tersangka SF tak segan melempar bom ikan, bondet, untuk melukai para warga yang menghalangi aksi kejahatan mereka. Direktur di Treskrimumpol Dajatim Kombes Pol Totok Suharyanto mengatakan, komplotan tersangka SF sudah beraksi di dua lokasi, yakni Kecamatan Grati, Pasuruan, pada 2021, dan Kecamatan Kerembung, Sido Arjo, pada 2022. Ada sepi motor 207 unit, silahkan masalahkan, tapi bisa mulai-mulai cek, konsumasi ke-207 unit. Mobil 21 unit, kemudian truk 2 unit. Kemudian, analisis berkaitan dengan hasil operasi. Operasi sekatnya termasuk prestasi. Karena, mungkin sebuah TEO 100%. Ini bisa kita lupa, non-TEO 420% dari TEO. Jadi, sebuah 1,110 ASUS. Ini, mungkin yang pentingnya. Peristua itu terjadi di sekitar Danau Landugradi, Kabupaten Pasuluan. Saya ingin mengucapkan makasih kepada seluruh pasar preskrim yang terlalu top dan cairus. Bagaimana seorang mahasiswi dari Indonesia setelah akhirnya kami gantungnya kejaran?